Jadi sekarang Alhamdulillah untuk daerah saya, Kecepatan Atas Luas, Indomart, Alfamart, kita yang punya. Kemudian proyek satunya lagi, mungkin sekitar 3 bulan lagi. Wah, 7 lagi Pak. Insya Allah. Halo teman-teman Pipo, kita ketemu lagi di channel Youtube Pipo. Hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol, gali inspirasi dari salah satu franchise, salah satu franchise minimarket. Nanti kita tanya beliau awalnya bagaimana, kenapa milih minimarket. Nah, teman-teman mudah-mudahan bisa belajar sesuatu dari situ. Oke, kita sambut dengan meriah Pak Roby. Terima kasih Pak Roby sudah hadir acara hari ini. Terima kasih juga Pak Pipo. Pak Roby, tinggalnya di mana Pak Roby? Saya tinggalnya di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, di Pontianat? Tepatnya di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Seluas. Waduh, Bengkayang. Bengkayang ini berarti sudah dekat kucing situ ya Pak? Ya, di ujung negeri Pak. Nah, sekarang kegiatannya sehari-hari apa nih Pak? Saya dari sekarang memang sudah tidak fokus lagi. Karena basic saya itu kan pedagang. Pedagang. Sebelumnya saya pedagang tradisional. Tradisional. Saya mengelola sendiri semuanya. Tapi sekarang setelah saya menjalani minimarket Indomaret dan juga Alphamart. Itu saya sudah lepas. Jadi sekarang saya sudah mencerahkan pengelolaan kepada karyawan, kepada pegawai. Jadi saya sekarang fokusnya cari lokasi. Waduh, ketagihan ini kayaknya, ketagihan ini ya Pak ya. Karena memang sepertinya ada auranya yang bisa menarik kita itu untuk terus bergerak. Awalnya idenya dari mana Pak? Kok bisa kepikir Indomaret, Alphamart? Saya sebelumnya, karena basic saya sebagai pedagang tradisional. Saya menganggap Indomaret, Alphamart, minimarket modern. Itu berpotensi untuk menjadi rival saya di kemudian hari. Jadi saya pikir daripada mereka jadi rival, mendingan saya rekrut. Saya ambil untuk jadi mitra. Sekarang sudah bukan zamannya kompetisi lagi, bukan kolaborasi ya Pak? Sekarang saling bergandengan, kedua-dua pihak. Karena kita sifatnya tradisional, jadi kita perlu belajar sesuatu yang lebih modern kepada ahlinya. Yalah, kebetulan Indomaret, Alphamart itu sudah ahlinya, sudah terpercaya. Ya, saya coba masuk. Dan Alhamdulillah sekarang. Nah, dari yang Indomaret, Alphamart itu, apakah sekarang yang bisnis tradisional ini juga ada beberapa yang bisa disesuaikan Pak dengan manajemen Indomaret, Alphamart? Insya Allah ada. Ada beberapa. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sistem yang dibangun oleh Indomaret, dan kita bisa terapkan di bisnis tradisional kita. Bagus juga ya Pak ya, jadi berefek positif juga ya, soal bisnis selamanya. Jadi belajar teruslah dari mereka, karena mereka sudah punya pengalaman, sudah punya sistem. Ya, walaupun kita tradisional, ya pelan-pelan lah. Mulai tahun berapa Pak punya Indomaret, Alphamart? Saya sebenarnya mengenal Indomaret dulu ya, saya kenal Indomaret dulu, itu di tahun 2021. Oh, 2021. Jadi di tahun 2021 itu saya ada tragedi, di mana saya ada sedikit masalah dengan pegawai yang menyelola toko saya, walaupun saya masih hadir di situ, tapi masih juga ada masalah. Jadi di 2021 saya tidak sengaja, atau saya main di Facebook, lewat Pak Vipo di beranda saya, saya lihat ada buku yang namanya Investasi Waralaba Indomaret. Bisnis Waralaba Indomaret. Waralaba Indomaret. Saya beli online, melalui website-nya Pak Vipo, saya baca, saya pelajari, nah ini tertarik saya nih, ini yang ingin saya cari selama ini gitu, bisnis autopilot yang bisa membantu saya gitu. Betul. Karena saya pikir basic saya di dagang, ini pas, sesuai yang dibutuhin ya. Saya baca terus, kemudian saya coba cari informasi, kemana saya bisa komunikasi dengan orang Indomaret. Iya. Kebetulan ada rekan waktu itu yang rukunya disewa oleh Indomaret. Oh. Saya coba tanya, disampaikan lah ada kontak dari rekan itu, waktu itu dari tim surveyor-nya. Surveyor-nya dulu. Nah, tim surveyor-nya saya komunikasi, diarahkan ke FM-nya. Ke FM, ke franchise manager. Nah, kita komunikasi, walaupun waktu itu agak sedikit sulit ya komunikasi kalau. Barang jauh ya, jauh sekali ya. Pertama jauh, kemudian. Berapa jam itu Pak, dari pengkayang ke Pontianak? Pontianak kan posisinya? Iya, Pontianak. Sitar 6 jam, Pak. Waduh, 6 jam perjalanan darat ya Pak? Ya, perjalanan darat. Medan-nya tidak sebagus di Jawa. Medan-nya tidak sebagus di Jawa. Kemudian komunikasi terus, sempat putus Pak. Oh. Komunikasi dengan FM ini sempat putus. Terputus. Ya, 1 bulan terputus. Kemudian saya coba cari rekan lagi. Mungkin karena kemampuan komunikasi saya agak lemah, saya minta bantu sama rekan untuk komunikasi. Kebetulan dia sepertinya satu frekuensi, satu daerah. Dengan FM ini saya minta bantu. Akhirnya nyambung. Oke. Nyambung, kemudian kita kontak terus. Kita tawarin lokasi. Mereka coba survei dan diterima. Langsung diterima? Lokasi pertama? Pertama sebenarnya tidak langsung diterima, Pak. Ada dua kali saya enggak. Tolak dulu dua kali. Tolak dulu satu kali. Kemudian saya coba minta bantu lagi. Tolong dicek kembali. Lokasi lain lagi? Lokasi yang sama, Pak. Oh, lokasi yang sama. Lokasi yang sama. Kemudian masuk, ternyata diterima untuk yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya diterima. Ada perubahan bahasa. Yaitu ada hasil surveinya. Oh, sudah ada perubahan. Ada peningkatan. Mungkin karena pertamanya masih COVID ya, Pak. Jadi mereka masih melihatnya, wah sepi ini. Tapi setelah mulai normal, mereka melihat bahwa daerah situ mulai rame. Ya, Pak. Jadi proses waktu itu pembangunan tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Terus setelah itu kita urus izin. Nah, di izin juga ternyata ada problem juga. Tapi Alhamdulillah bisa diatasi. Oh. Itu, tapi sebelumnya sudah ada Indomaret belum, Pak, di situ? Di daerah? Kalau di kecamatan saya belum ada. Tapi kecamatan sebelah sudah ada. Kecamatan sebelah sudah ada, tapi di kecamatan? Ya, kecamatan saya belum ada. Jadi saya tekankan kemarin, ya ini wilayah daerah ini, tolong kita di prioritaskan. Warga setempat ya? Warga setempat, betul-betul. Itu berarti pembukaannya 2021 atau 2022, Pak? 2022, di bulan Februari. 2022, Februari. Tanggal 24 Februari 2022. Oh, kemudian ternyata hasilnya bagus atau sesuai harapan? Alhamdulillah. Di luar ekspektasi ya. Di luar itu di atas atau di bawah? Di atas. Tinggi sekali. Jadi sampai waktu GO itu, dari pagi sampai malam. Malam itu luar biasa. Rami gitu ya, Pak, pembukaannya. Sampai seperti pasar malam. Bawa saya juga kaget. Bisa seperti ini. Dan enam bulan kemudian, hasil dari indonesia ini, surplusnya, bisa saya buka toko satu lagi. Wuss! Kayaknya sudah waktunya nih, saya berangkat ke Pontianak. Nah, kebetulan waktu itu, isunya itu yang merah, Alfa, ingin masuk, tapi bahasanya reguler. Saya dapat informasi, gaung-gaung seperti itu, saya coba cari informasi lagi. Siapa ini bisa dikontak, akhirnya dapat. Kita coba masuk lagi. Saya minta, ini wilayah kita, Terutas Renaf. Iya. Jadi sekarang, Alhamdulillah, untuk daerah saya, kecapanan atas luas, Indomart, Alfamart, kita yang punya. Wuss! Dua-dua kiri-kanan, bisa ya, Pak, ya? Dan bisa diatur lokasinya, ya, Pak? Betul, betul. Supaya ga terlalu berdekatan, ya, Pak? Awalnya memang, kita diminta untuk dempet, tapi saya, ga mau. Ga mau. Kan kue-nya masih luas, ya, Pak, ya? Kue-nya masih luas. Kemudian saya pasang, satu di depan, satu di belakang. Iya, jadi cover areanya lebih luas. Memang saya juga setuju seperti itu, Pak. Daripada tempel-tempelan, cuma rebutan satu kue, mending dua kue, ya, Pak. Kalau saya bilang, kok jeruk makan jeruk, kan? Iya, iya, iya. Dan usaha trading saya, di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah. Di sini, Alphamart, di sini, Indomaret, saya punya di tengah-tengah. Sekarang udah berapa, Pak, toko? Alhamdulillah, sekarang Indomaret-nya dua, Alphamart-nya tiga. Waduh, ngebut nih, udah langsung ngebut. Dan sekarang kita, tahap pengerjaan satu projek yang insya Allah bulan depan bisa GO. GO lagi? Iya. Nantap. Indomaret, kemudian projek satunya lagi, mungkin sekitar tiga bulan lagi. Wah! Tujuh berarti, Pak. Insya Allah. Wah! Saya senang, saya ikut senang kalau Pak Robi luar biasa ini. Nanti kapan ke GO, saya sekalian ke situ. Boleh, boleh. Saya pasir. Nanti saya jemput di Pontianak. Atau maunya lewat kucing, boleh saya jemput. Tadi kita, saya baru tahu ternyata lebih dekat lewat kucing, lewat Malaysia. Daripada dari Pontianak masih enam jam ya, Pak. Iya, betul-betul. Kalau dari kucing masih berapa jam? Kalau dari kucing ke tempat saya, itu total-total dua jam setengah. Oh, lebih cepat ya? Lebih cepat. Lebih cepat. Wah, persalahanan dinas ke luar negeri saya. Iya, betul. Iya. Kalau hari ini kan kebetulan Pak Robi join nih ke workshop. Apa, Pak, yang didapat? Insight-insight yang didapat? Saya pikir kemarin begitu saya baca buku, saya ada dua buku Bapak yang saya baca. Pertama, itu buku yang tadi saya sebutkan. Ya, bisnis marah apa? Indomaret. Komodo. Jadi, awalnya itu mindset saya adalah saya buka Indomaret, Indomaret, Indomaret itu buka toko. Iya, buka toko ya. Buka toko. Yang saya ada di otak saya itu buka toko. Setelah saya baca buku ke-2, Komodo itu ternyata konsep awalnya itu yang tepat itu bukan di buka toko yang semata. Tapi ada investasi propertinya di situ. Nah, di sini saya yang ingin belajar banyak. Alhamdulillah, melalui media atau workshop ini saya dapat ilmunya di situ dan saya dapat koneksi. Banyak teman-teman ya. Banyak teman-teman dan saya syukur sekali Bapak bisa mengundang, mengajak saya bergabung di grup PIPO sehingga saya bisa dapat ini semua. Ya, temannya banyak jadi bisa saling belajar dengan cepat ya Bapak. Oke. Planning ke depan, apakah tetap Indomaret, Alfamart terus? Ada kemungkinan coba-coba yang lain Pak misalnya kayak tadi Wardek atau Kos atau apa? Iya. Kebetulan saya sendiri sebenarnya udah punya penginapan Pak. Oh, bagus. Nah, cuman masih tradisional. Tradisional ya. Karena mungkin di daerah kita juga belum punya, belum tahu ada sistem-sistem pengelolaan yang seperti yang disampaikan tadi dari Adi Home ya. Iya, Adi Home ya. Nah, itu kalau memang nanti bisa dikolaborasikan ke daerah mungkin boleh lah nanti kita coba-coba. Tapi saya tertarik apa yang dijalani oleh Pak Pipo saya tertarik semua. Karena prinsipnya itu autopilot. Iya, itu yang Pak Pipo. Saya yang prinsipnya itu autopilot. Karena pengelolaan secara tradisional ini resikonya besar. Iya, iya. Dan memakan waktu ya Pak Il. Betul, betul. Jadi kita jadi kesulitan waktu dengan keluarga habis waktunya ya. Betul, betul. Atau mungkin ada yang mau disampaikan saran untuk teman-teman masukan atau apa yang mau sampaikan. Saya pikir memang pandangannya ketika kita ingin berkembang ya kita harus banyak-banyak mencari informasi lah. Mencari seperti apa sih dunia di luar kita sana. Iya, ternyata masih luas ya Pak ya. Iya, ternyata peluang itu masih banyak. Iya, gambaran seperti saya mungkin tinggal di daerah yang sangat terpencil ya. Sangat terpencil ke kabupaten di ujung negeri di kapal batas Indonesia kalau diceritakan mungkin informasi itu agak terbatas. Iya. Tapi ketika kita ingin mencari insya Allah kita dapat. Sering-sering ke Jakarta berarti Pak. Dan saya ini momen pertama saya ke Jakarta dalam rangka bisnis. Oh bisnis juga. Kemudian ada bisnis kalian mampir ke workshop ya Pak. Iya. Tidak, saya lebih utamanya ke workshop. Oh workshop. Tidak, saya lebih utamanya ke workshop ini karena saya pikir ini modal awalnya bagi saya untuk bisa berkembang. Oh iya, iya. Jadi bisa belajar. Saya mengajak kawan-kawan untuk terus bisa mengikuti perkembangan-perkembangan informasi terutama mungkin bisa belajar banyak dari Pak Pipo bagi yang ingin mengembangkan passive income di dunia property. Saya sehingga begitu Pak. Terima kasih. Oke teman-teman itu tadi pengalaman luar biasa Pak Roby dari buku loh teman-teman. Dari buku beliau belajar ternyata bisa berhasil punya lima minimarket. Wah luar biasa sekali Pak. Saya juga seneng kalau ada buku saya ternyata bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi merinding semua. Ternyata saya bikin nulis buku biasa ya. Ternyata buat orang lain bisa berguna sekali. Terima kasih Pak Roby mudah-mudahan tokonya nambah terus mudah-mudahan profitnya nambah terus dan bisa bermanfaat untuk semua orang. Amin. Oke. Teman-teman itulah kisah sukses dari Pak Roby dari Kalimantan Barat mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sukses selalu dan salam passive income property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!